Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang hanya Anda sendiri Ya Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, akul yakin, Anda harus siap dong terima risikonya Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat Kalau tidak, tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu Saya nawarin, silakan, kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati saja Karena kita tidak menganggap ini, ini kan masalah kehormatan juga Karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami Dan kita menghargai orang tua kami Kalau Anda menuduhnya salah, dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya Ya mari kita sumpah laknat Saya tawarkan, kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin Kita siap sumpah laknat Kalau tidak, mubah halang Kita nabi Kepada Fatima Ya, radiyallahu'ala Beliau dipesan oleh nabi ya, Fatima Jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab Jadi nah, alis sudah, wasiat tuh Jangan sampai, kamu ini kan pewaris Secara, ya keturunan kamu hidup dalam lingkungan Ya, Hasan Hussein ini pewaris nabi Jangan sampai orang lain mendahului kamu, tidak beramal menurut Al-Quran Begitu juga Imam Ja'far Saddiq Beliau mengatakan Jadilah kalian itu perhiasan buat kami Jangan menjadi sumber celahan buat kami Ya, ya, ya Kalau memang kalian itu adalah anak keturunan dari nabi Nabi? Jaga kehormatan nabi Ya, ya, ya Jaga kehormatan nabi Tapi kan, itu potensi Iya, ya Semua keturunan nabi Yaakub Ada anaknya saja 12 orang 10 endawir Iya, ya, ya Ya kan Tapi kan Kita melihat yang baik itu Yusuf sama Benyamin Iya, ya, ya Yusuf Di Apalagi Dikerjain oleh 10 suaranya Iya, ya betul Dan, tapi kita kan juga melihat Bahwa Ya, seseorang yang jatuh dalam kesalahan Saat ini kan Belum tentu dia tidak bertobat nanti Iya, ya, ya Karena bisa saja Ya, buktinya kan 10 orang saudara Yusuf Kemudian dimaafkan oleh Yusuf Dikerima dengan baik Kemudian dihargai Jadi Kembali jadi orang baik Iya, ya, ya Baik Jadi Jangan juga melihat ada seseorang yang jatuh dalam kesalahan Kemudian kita anggap Wah ini orang sudah Jadi penjahat seumur hidup Ya, gak bisa Kedua, apalagi kita generalisir Semua keluarganya sama jahat Oke Baik Itu kan bahaya itu Sebentar, sebentar Sebentar Silahkan Baik Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Absi Ini memang Hasil tes YDNA Haplogroupnya adalah GM201 Artinya Habib ini Legowo ya Walaupun orang Saya tidak masalah Tidak masalah ya Saya tidak pernah masalah Karena saya dari awal sudah bilang Ini kan Sesuatu yang masih berkembang Dan tidak bisa Kalau saya bilang Saya kan ini asal-usul Kenapa saya tes DNA Sebenarnya Saya bilang Kalau anda hakul yakin Ini masalah yang berkenaan dengan Keturunan Sama dengan berkenaan dengan suami istri Kalau anda menuduh istri anda Selingkuh Iya, iya, iya Dalam Al-Quran itu ada namanya Sumpah lian Hmm Kalau anda punya bukti Tapi kan bukti tidak selalu cukup Karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus empat orang saksi Betul, betul ya Iya kan Empat orang saksi itu baru bisa diambil sebagai Apalagi Apalagi bukti Bukti, iya, iya Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya berselingkuh Dia sendiri Yang melihatnya Tidak ada orang lain Dia tidak bisa Iya, iya, iya Nah kalau dia memaksakan Pendapat dia bahwa istrinya selingkuh Dia harus siap Sumpah laknat Nah ketika seseorang menuduh keturunan orang lain Rungkat Dan kemudian mengatakan bahwa Wah ini bohong berarti Berarti kan sama dengan menuduh Tadi orang lain bohong Dalam Al-Quran Dalam kondisi seperti itu Sumpah laknat Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini Sebenarnya saya bilang Dasarnya saya bilang seperti itu Bahwa kalau anda mau Bicara masalah keturunan ini Ini kan sama dengan menuduh Kalau anda mengatakan keturunan orang itu rungkat Anda Tidak Punyai bukti yang Pasti Dan tidak disepakati oleh banyak orang Hanya anda sendiri Ya anda Harus juga siap untuk Kalau meyakini dengan pasti Hakul yakin Ya kan anda harus siap dong terima risikonya Ya seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh Ya dia harus siap sumpah laknat Ya, iya, iya Kalau tidak ya Tapi tidak ada yang berani Terima sumpah laknat itu Saya nawarin Silahkan Kalau ada yang menuduh Saya tidak memaksakan diri Kalau bagi saya Kalau memang saya Keturunan saya salah Lebih baik saya mati aja Bagi saya Biarkan Saya kita bawa keluarga kita Satu keluarga kita mati semua Mau hitung berapa hari Empat puluh hari Satu tahun Kita bisa Silahkan Karena kita tidak menganggap ini Ini kan masalah kehormatan juga Karena menyangkut orang tua kami Yang mewariskan Catatan buat kami Dan kita Menghargai orang tua kami Kalau Anda menuduhnya salah Dan memastikan Hakul yakin Sebagaimana Roma Irama Menyatakannya Ya mari kita sumpah laknat Saya tawarkan Kesempatan ini Saya gunakan Untuk menawarkan Kepada siapapun Yang merasa hakul yakin Kita siap Sumpah laknat Kalau tidak Mubah halat Ya Karena ketika Anda Merasa yakin Dalam ilmu itu Tidak ada Keyakinan mutlak Tidak ada Kepastian mutlak Al-hakkumi rabbiq Kebenaran mutlak Hanya milik Allah Nah ketika kita berselisih Mari kita selesaikan Minta kepada Allah Yang menyelesaikan Di antara kita Itu yang diajarkan oleh Orang tua saya Dan dalam agama pun Itu yang saya pahami Ya seperti Bang Roma juga Memang podcast Sekarang juga Rame ini tentang Nasab Bang Roma Karena dia mengatakan Hakul yakin Itu kan tingkat keyakinan Tertinggi Sebelum Kamalul yakin Dia tidak berani Bila Kamalul yakin Dia belum sampai ilmunya Kepada Kamalul yakin Iya Jadi komentar terhadap Bang Roma bagaimana ini Nah saya melihat Terlalu tergesa-gesa juga Masalah yang seperti ini Sebaiknya kita jangan Masuk terlalu dalam Kecuali dengan ilmu yang Betul-betul memadai Apalagi ini menjadi Sumber fitnah Ini akan menjadi Masalah nanti Dan saya melihat juga Ini suatu hal yang Mengkhawatirkan ke depan Karena kasus ini Hanya di Indonesia Yang muncul seperti ini Saya tidak melihat Di negara lain Karena memang Habib juga Kebanyakan di Indonesia Ya Indonesia ini termasuk Tapi sebenarnya Lebih Kalau prosentase Terbesar itu di Iran Oh pastilah Karena dekat ya Karena masalahnya disini Geografisnya disitu Kita ini kelemahan Kita punya pencatatan Dan kita Tidak mau mencatat Keturunan dari perempuan Sebenarnya Keturunan dari perempuan itu Tetap adalah Zurya Tapi memang Tidak boleh memakai Gelar Syed Ya 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 Hanya kan ini Harus Diklirkan dulu Kalau namanya Syed Itu harus Secara Konsisten Itu keturunan Garis keturunannya Dari laki-laki Semua Jadi dia Dia mau warisi Y DNA Dengan jelas Sekarang kalau kita Lihat misalnya Roma Di galeri Syed Bahkan Wali Allah Misalnya Kalau Wali Allah Ya Allah yang tahu Tidak ada yang tahu Wali Allah Tanda kutip Tapi yang jelas Yang namanya Keturunan itu Kalau kita bicara Konsisten dengan DNA Y Y Y DNA Kalau Lihat silsilah Yang Disebarkan Di Media Itu kan Beliau punya Silsilah itu Perempuan Banyak Binti Binti Jadi DNA Tidak konsisten Tidak mungkin Dalam beberapa Hal Pernah podcast Dia mau Dibaalawikan Tapi Kenyataannya Itu kan Tidak terbukti Nah itu Kalau ngomongan Orang Tidak bisa dipegang Yang namanya Sekarang kita bicara Juga Misalnya Diponegoro Dibaalawikan Kan tanya aja Ada gak silsilahnya Iya Kalau tidak ada silsilah resmi Ya gak bisa kita bilang Baalawi Karena kan orang nyebarin Wah Habib ini Membaalawikan Para pahlawan Misalnya Kenyataannya kan Tidak ada silsilah Tidak ada Sertifikat Dari Rabita Bagaimana Kemudian menuduh Bahwa Bahlawi Membaalawikan Para pahlawan ini Tidak Tidak ada Kita aja Anak saya aja Ketika minta Surat kepada Rabita Wah itu prosesnya Anjang Walaupun jelas itu Anak saya Tetap aja harus Melewati proses Pembuktian Tetap harus ada Saksi Dan lain-lain Supaya bisa keluar Karena disitu Berat memang Hanya memang Tadi saya katakan Kalau Yang namanya Zurya Di Indonesia ini Saya kira Lebih dari 50% Sudah Zurya Nabi juga Sama dengan di Iran Karena kawin-mawin Itu sudah Jaman Jadi setiap orang Yang kawin Dengan mau itu Said Maupun Sharifah Tetap dia adalah Cucu Nabi Baik Anda kalau kawin Dengan Sharifah Misalnya Anak Anda Tetap cucu Nabi Anda tetap Menantu Nabi Iya Sayangnya memang Ada sebagian Bahwa Sharifah itu Nggak boleh Nikah dengan Dengan selain Said Itu kan tergantung Masing-masing Saya aja Misalnya Adik saya Ada yang Langar Mengelamar Salifah Berapa orang Nggak diterima-terima Padahal Saya juga Langar Sarifah Nggak bisa Tergantung orangnya Baik Pemirsa Pada Suat TV Bahwa Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi Haplogrup Yang sudah resmi Keluar Hasil tesnya adalah GM201 Dan beliau Legowo ya Legowo ya Legowo